Oke, halo semuanya Balik lagi dengan saya teman-teman ya Di Trader ID So, seperti biasa hari ini kita akan membahas IHSG dan 6 saham ya Dan sebelum kita lanjut ke pembahasan Disclaimer on dulu ya Karena video ini bukan ngajakan untuk membeli Maupun menjual suatu saham tertentu Ini murni adalah analisa Saya berbari teman-teman, jadi silahkan untuk Dianalisa ulang kembali Karena nanti baik keuntungan maupun Kerugian itu kembali ke resiko Masing-masing oke Nah, yang pertama kita bahas di IHSG IHSG hari ini Mengalami teks 0,43% ditutup Di level 6952 Dan Mover hari ini Ke big banks Ke BBRI, BBNI BBCA dan BMRI Yang menjadi mover hari ini sehingga Index mengalami kenaikan Sedangkan saham-saham Second liner Lainnya Itu cenderung turun ya Jadi buat teman-teman yang mungkin Tidak punya salah satu Dari saham big banks itu Sahamnya hari ini Mungkin stagnan atau cenderung turun Teman-teman ya Nah Untuk next ya Mungkin ya Mungkin IHSG akan kembali Break high Kemudian turun lagi Atau gimana Saya juga masih-masih belum pasti ya IHSG akan mau kemana Untuk jauh kependeknya Tapi untuk Tahun ini ya Saya masih Masih Percaya Indeks itu akan Break 7.000 Dan target terdekat itu Di 7.200 Itu View saya di Tahun ini Teman-teman ya Untuk IHSG Kalau Perang di Ukraina itu Sudah mulai merda Tapi so far Sampai saat ini Ternyata perangnya Masih 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 berlanjut Teman-teman ya Dan Itu membuat Saham-saham Indeks regional juga Duga banyak yang merah Teman-teman ya So far sih IHSG yang paling kuat ya Nah Untuk sektoral sendiri Ya Buat teman-teman yang Belum Punya properti Saham di sektor properti Menurut saya Properti itu Masih Sangat layak ya Buat koleksi Nah Saham-saham properti itu sendiri Sudah Pernah kita bahas Banyak sekali Yang Pertama itu BSDE Kemudian SMRA Pakuwon Sudah kita bahas juga Kemudian MMLP Yang Isunya Akan ada Tender offer Kemudian ASRI Juga sudah kita bahas Hampir-hampir Semua properti Sudah kita bahas Dan hari ini Properti Terbilang cukup kuat ya Nah Oke Untuk sektoral Sebenarnya Yang menarik Itu saja sih Properti Dan konstruksi Beberapa Kemudian Untuk Pembahasan hari ini Saya akan Bahas saham-saham Di sektor energi Yang Beberapa sudah Mencapai Area demand Teman-teman Oke Yang pertama Saya akan bahas Indy Oke Indy Untuk Indy Terakhir kali kita bahas Kalau tidak salah Di Di sini Di sini Di kenal ini Atau kenal ini Nah Waktu itu Saya sarankan Untuk perhatikan Area support ini Yang pertama Di 2400 Sampai 2300 Kemudian Berikutnya Ada di Trendline Ini Di sekitar Naga 2200 Nah Perhari ini Indy Itu Sudah Jentuh 2200 Which is 2200 Itu merupakan Area beli Kalau menurut saya Perbadi Apakah layak Untuk kita Tadah di harga Sekarang Menurut saya Akan lebih baik Kita nunggu Konfirmasi Sahamnya Rebound Dan Kalau kita Perhatikan Dari segi Volume Dia turun Itu Sudah mulai Mengecil Jadi Sebenarnya Indy Itu Sudah mulai Layak Buat Dimasukkan Costless Area belinya Gimana Teman-teman Untuk area belinya Bisa nunggu Dia Confirm Rebound Terkonfirmasi Rebound Atau Kalau mau Nadah Nangkap Pisau Jatuh Besok Kalau dia Turun Lagi Teman-teman Bisa Mulai Titul Range 2200 Sampai Last Support Di 1950 Jadi Area 2200 Sampai 1950 Itu Sekitaran 12% Jadi Jadi Cicilnya Bertahap Kemudian Kalau dia Rebound Bisa Average Up Disitu So far Sebenarnya Masih oke Sebenarnya Dari view saya Untuk saham-saham Di sektor energi Sebenarnya Masih oke Ini turunnya Wajar Karena Kenaikannya Sudah Over Banget Jadi Masih ada Ruang Untuk Naik Dari view Saya Perbadi Oke Itu Untuk Ini Jadi Strateginya Gimana Sesuakan Dengan Risk Management Masing-masing Kalau Mau Nunggu Rebound Bisa Tunggu Rebound Atau Atau Kalau Mau Cicil Dari harga Sekarang Bisa Tipis-tipis Sampai Rp1,950 Itu range Yang cukup Lebar Tapi Menurut Saya Masih Masih Layak Buat Diperhatikan Saham-saham Indie Ini Nah Mungkin Setelah Dia Rebound Nanti Dia Rebound Dia Akan Langsung Naik Mungkin Dia Akan Konsolidasi Dulu Dan Itu Akan Sedikit Membosankan Saham-saham Dalam Fase Konsolidasi Itu Membosankan Teman-teman Jadi Buat Teman-teman Yang sabar Bisa Cicil Dengan Range Tipis-tipis Ya Oke Itu Untuk Indie Teman-teman Itu Untuk Indie Kemudian Berikutnya Ada Saham Doid Doid Hari Ini Hari Ini Saya Sudah Mulai Cicil Doid Dengan Harapan Saya Dengan Harapan Saya Kalau Doid Turun Sampai Sini Saya Akan Beli Lagi Di Sekitaran 350 Sampai 344 Kalau Doid Turun Sampai Situ Saya Akan Beli Lagi Kenapa Saya Beli Doid Karena Doid Itu Buyback Mungkin Sudah Isunya Buyback Saham Dan Biasanya Saham Yang Setelah Buyback Itu Biasanya Enggak Selalu Itu Potensi Akan Kembali Menjukan Kenaikan Doid Koreksi Sampai Sini Itu Wajar Banget Teman-teman Karena Kenaikannya Udah Over Kenaikannya Udah Kenceng Banget Kemudian Disini Dia Nyatuh Resisten Dan Habis Itu Turun Ini Wajar Teman-teman Ini Wajar Dan Harga Sekarang Sebenarnya Menurut Saya Cukup Menarik Untuk Dicil Tipis Sampai 350 Beberapa Kalau Doid Close Di bawah 350 Baru Teman-teman Bisa Pasang Stoploss Disitu So far Menurut Saya Ini Masih Cukup Oke Masih Cukup Layak Buat Diperhatikan Harapan Saya Disini Konsolidasi Membuat Handle Baru Membuat Handle Baru Konsolidasi Kemudian Next Lanjut Naik Dan Break Di sini Sekitaran 470 Itu Harapan Saya Untuk Doid Kejadian Atau Enggak Terus Saya Enggak Tahu Juga Kenapa Saya Berani Cicil Beli Di Sini Saya Belinya Dengan Dana Kecil Teman-teman Dengan Dana Kecil Dulu Kemudian Kalau Dia Turun Saya Beli Lagi Disini Habis Itu Saya Sisakan Nanti Kalau Dia Confirm Beribad Kalau Dia Close Di bawah Ini Maka Itu Artinya Saya Fail Teman-teman Cut Cut Loss Oke Itu View Saya Untuk Doid Teman-teman Jadi Sebenarnya Kalau Dari View Saya Doid Ini Masih Cukup Menarik Buat Di Perhatikan Oke Nah Kemudian Abis itu Ada TAPG 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 Masih Menarik Buat Diperhatikan Teman-teman Kalau Beli Di harga Sekarang Juga Cukup Oke Dengan Ranks Sampai 750 Kalau Close Under 750 Baru Teman-teman Bisa Pasang Stop Loss Di Situ Atau Kalau Mau Yang Lebih Lebar Lagi Teman-teman Bisa Pasang Stop Loss Di bawah 700 Harapan Saya Sama Untuk TAPG Ini Saya Harapkan Dia Disini Membutuh Handle Baru Bentuk Handle Baru Seperti Ini Sehingga Nanti Once Dia Break Last Hanya Ini Dia Akan Naik Cukup Kencang Teman-teman Jadi Sebenarnya TAPG So far Masih Menarik Kalau Menurut saya Perbadi Dari Kita bisa Perhatikan Ini Turunnya Juga Sering Membuat Ekor Di bawah Jadi So far Menurut saya Cukup Menarik Untuk Diperhatikan Cukup Layak Buat Teman-teman Yang Mau Beli Di harga Sekarang Menurut saya Masih Cukup Oke Harga Sekarang Sampai Range Ke 700 Sebenarnya Masih Layak Buat Teman-teman Beli Oke Itu Untuk TAPG Kemudian Ada Saham Anta Nickel 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 Itu Koreksi Cukup Dalam Dari Last High Pembahasan Sebelumnya Untuk Antam Antam Kita Sarakan Untuk Perhatikan Tiga Area Support Ini Yang Pertama Di 2500 Kemudian Di 2350 Yang Terakhir Itu Di 2200 Nah Saat Ini Dia Sedang Berada Di Support Kedua Dengan Volume Turun Yang Kecil Teman-teman Jadi So far Sebenarnya Antam Ini Menurut saya Masih layak Buat Teman-teman Perhatikan Sorry Buat teman-teman Yang Mau beli Antam Yang Mau Nangkap Pisau Jatuh Di harga Sekarang Sebenarnya Cukup Oke Cicil Tipis-tipis Sampai 2200 Nah Kalau Dia Close Di bawah 2200 Maka Disitu Teman-teman Bisa Pertimbangkan Untuk Car close Antam So far Sebenarnya Oke Menurut saya Antam Ini Masih Oke Jadi Strateginya Sesuakan Dengan Risk Management Masing-masing Kalau Teman-teman Belinya Nyicil Di harga Sekarang Itu Menurut saya Sudah Oke Nah Kalau Teman-teman Mau Nunggu Dia Konsultasi Teman-teman Bisa Beli Ketika Dia Confirm Rebound Nantinya Untuk Saat Ini Antam Sebenarnya Udah Udah Memasuki Area Beli Kalau Dari View Saya Perbalik Nah Belinya Teman-teman Sekali Lagi Jangan Udah Sering Saya Bilang Untuk Saham-saham Yang Masih Dalam Tekanan Itu Jangan Sesekali Teman-teman Beli Dengan Dana Gede Lebih Baik Belinya Nicil Dulu Kemudian Kalau Dia Turun Lagi Ke Range Kalau Masih Dalam Range Buy Atau Range Beli Maka Teman-teman Bisa Beli Lagi Disitu Nah Kalau Range Beli Itu Dari Jepol Maka Bisa Dipertimanku Untuk Carlos Oke Itu Untuk Antam Teman-teman Kemudian Ada Inco Inco Juga Hampir Mirip Dengan Antam Hari Ini Dia ARB Tapi Dia ARB Dengan Volume Relatif Masih Terbilang Cukup Kecil Terbilang Cukup Kecil Inco Waktu Itu Kita Bilang Support Support Yang Menarik Itu Perhatikan Di 5550 Kemudian Berikutnya Ada Di 5200 Jadi Dua Area Support Ini Menurut Saya Masih Menjadi Area Support Yang Menarik Untuk Kita Perhatikan Saham Inco Ini Nah Kalau Besok Besok Kesini 5500 Teman-teman Sebenarnya Udah Boleh Cicil Beli Tipis Sekali Lagi Saham Saham Yang Masih Dalam Tekanan Yang Masih Dalam Kondisi Turun Itu Teman-teman Belinya Tipis Tepis Dulu Nah Inco Kalau Dia Kesini Teman-teman Disini Udah Beli Range Range Ini Range 5550 Sampai 5200 Teman-teman Udah Bisa Kicil Beli Di Harga Itu Dengan Kalau Dia Offside Dengan Market Seperti Ini Kalau Dia Offside Sampai 5000 Sebenarnya Masih Oke 5000 Teman-teman Bisa Menantakan Sebagai Last Support Di Antap Eh Sorry Inco So far Sebenarnya Inco Ini Menurut saya Masih Menaik Masih Masih Layak Untuk Di Koleksi Nah Koleksinya Itu Dengan Tipis-tipis Kalau Modalnya Kecil Ya Slot Slot Dulu Kalau Di 5500 Teman-teman Bisa Slot Kalau Turun Lagi Ke sini Teman-teman Beli Slot Lagi Last Di 5000 Kalau Close Under Itu Maka Sorry Teman-teman Bisa Pertimbangkan Untuk Cut Loss Oke Sebenarnya Ya Komoditi View saya Masih Masih Akan Naik Cuma Mungkin Beberapa Minggu ke depan Masih Akan Membosankan Masih Akan Konsolidasi Nah Area Range Itu Bisa Teman-teman Manfaatkan Sebagai Area Koleksi Kemudian Yang Terakhir Ada Teens Itu Oke Teens Teens Ini Pergerakannya Hampir Mirip Dengan Antam Dan Inko Teens Hari Ini Dia Rebound Disupport Di Sekitaran 1540 Teens Ini Sebenarnya Masih Masih Layak Buat Teman-teman Perhatikan Ini Sama Dengan Antam Dan Inko Support Support Yang Harus Yang Apa Namanya Yang Boleh Diperhatikan Yang Itu Pertama Di 1540 Kemudian Berikutnya Itu Ada Di Sekitaran 1500 Sampai 1480 Dua Area Support Ini Itu Boleh Teman-teman Perhatikan Kalau Mau beli Di harga Sekarang Gimana Kalau Mau beli Di harga Sekarang Itu Seperti Antam Dan Inko Tadi Teman-teman Beli Dengan Resensi Tipis Contoh Teman-teman Mau Masuk Saham Ini Atau Inko Tadi Atau Antam Tadi 10 Juta Teman-teman Teman-teman Bisa beli Di harga Sekarang Itu 2 Juta Dulu Kalau Dia turun Lagi Kesini Teman-teman Bisa Average Disini 3 Juta Kalau Dia turun Lagi Kesini Maka Disana Teman-teman Teman-teman Bisa beli Lagi Mungkin 3 Jutanya Atau 2 Juta Dulu Sisanya Teman-teman Manfaatkan Averaging Up Kalau Dia Confirm Rebound Itu Buat Strategi Kalau Teman-teman Mau Nadah Suatu Saham Yang Lagi Turun So far Ini Oke Hari ini Volume Gede Karena Dia Support Rebound Ada support Kalau kita Teman-teman Lebih Kecil 15 Menit Nah Sebenarnya Volume Volume Gedenya Itu Pas Rebound Disini Pas Rebound Volumenya Gede Kemudian Disini Rebound Di Bawah Ini Volumenya Gede Jadi So far Sebenarnya Tins Oke Tins Layak Untuk Diperhatikan Kalau Mau Beli Lamsam Di Harga Sekarang Itu Menurut Cukup Resiko Jadi Akan Lebih Baik Cicil Kalau Dia Naik Buka Teman-teman Bisa Fersing Up Bertahap Teman-teman Oke Itu Untuk Tins Tad So far Masih Menarik Kalau Menurut Saya Untuk Tins Dan Inco Antam Juga Sebenarnya Cukup Oke Untuk Diperhatikan Tapi Untuk Saat Ini Belinya Bertahap Dulu Karena Sahamnya Masih Dalam Tekanan Sekian Pembahasan Ketahari Ini Semoga Permanfaat Teman-teman Dan Selamat Malam